yang tidak boleh luput, yaitu peran dan juga adanya badan ad-hoc. Bisa dijelaskan sebenarnya siapa saja yang masuk dalam badan ad-hoc ini dan sebenarnya tugas serta perannya dalam jadikan pemilu seperti apa, Pak Wimah? Ya, baik Mbak Fy, pemirsa MetodTV, jadi prinsipnya bahwa badan ad-hoc ini adalah merupakan ujung tombak ya dari pelaksanaan pemilu yang nanti akan digelar di tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi keberadaan atau eksistensi dari badan ad-hoc sendiri itu sangat vital, sangat kusial. Karena badan ad-hoc sendiri nanti yang akan melaksanakan mulai dari proses pemutaran penghitungan suara di TPS, mulai proses pemutaran daftar pemilih, kemudian badan ad-hoc juga melakukan proses-proses distribusi logistik sampai ke tingkat TPS, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan dengan demikian, maka tentu KPU dalam hal ini sangat perhatian sekali dengan proses ini ya. Dan kami sudah mulai proses rekrutmen badan ad-hoc ini sudah kita persiapkan sejak tanggal 20 November kemarin ya. Nah, sekarang sudah tanggal 25. Nah, sekarang masih dalam proses rekrutmen. Jadi kita juga minta kepada teman-teman jajaran kami di KPU Kabinetan Kota yang sedang melaksanakan proses rekrutmen badan ad-hoc yang PPK ini. Itu kami juga minta betul-betul dilakukan rekrutmen yang baik, diseleksi dengan baik, proses-prosesnya semua diikuti dengan baik. Diharapkan nanti dapat direkrut ya, anggota-anggota badan ad-hoc atau titia pemilihan kecamatan yang nanti juga akan melaksanakan tugas di wilayah kecamatan sehingga dengan demikian maka dapat dipilih ya anggota-anggota badan ad-hoc yang baik begitu.